kita sudah sampai tuan iya aku tau yaudah sana siap tuan tuan pun sudah pulang aku belum bersih-bersih waduh harus segera aku bersihin nih selamat ditutup D Selamat datang, Tuan! Kenapa Tuan? Bersih kok Tuan rumahnya Apa itu? Ini bukan apa-apa kok Tuan! Kamu bersihinnya baru aja ya, pas saya sudah pulang? Enggak kok Tuan, enggak! Lihat saya Dasar, selama ini kamu ngapain sih? Kamu bersih-bersih pas sudah mepet waktunya Saya yakin kamu pasti nggak bersih kan bersihinnya Bersih kok Tuan? Tuan? Oh tidak! Makanannya siapa ini? Saya kan nggak ada pesan makanan Oh, janjian kamu yang pesan makanan ini? Seenaknya pesan makanan pas saya nggak di rumah Pembantu macam apa sih kamu? Kamu pikir ini rumah siapa? Kami itu cuma bawahan saya, tau nggak? Sadar diri dong Heeh, males banget deh kalau nemu pembantu kayak gini Kerja nggak becus Nggak sopan pula Seenaknya makan pas majikan nggak ada di rumah Heeh, capek tau nggak? Gaji tapi nggak jelas kerjanya Kamu Saya pecat Halo temen-temen, selamat datang lagi di channel Pone Pone Heeh Wuuu Oke temen-temen Jadi di video kali ini Pone bakal nge-review apartemen lantai 2 ya Jadi luksuri apartemen ini itu tempatnya di sini ya temen-temen Kalian pasti tau kan Itu mobil siapa dah? Ini adalah luksuri apartemen yang kita tau selama ini temen-temen Tuh, tinggi banget kan Kayak cita-citaku Nah, jadi luksuri apartemen ini tuh Sebagian besar kosong temen-temen Nggak bisa dimasukin Yang bisa dimasukin cuma bawah sama di atas aja tuh Tinggi banget kan lantai 14 Terus itu di luksuri apartemen itu ada lift Yang satu-satunya lift yang berfungsi di Sakura School ya temen-temen Ini menuju ke lantai 14 yang paling atas ya Buat yang kalian mau tau kenapa Poni kayak gini sedih temen-temen Karena Poni habis dipecat sama majikan Poni ya Tuh, Poni sudah nggak jadi pembantunya dia lagi di apartemen yang mewah ini Kalau kalian nggak percaya tonton aja drama di awal-awal ya Anyway temen-temen Video ini tuh tentang review lantai 2 luksuri apartemen buatan Poni ya Jadi ID-nya nanti ada di akhir video Kalian tinggal lihat aja dan kalian jangan lupa tonton video ini sampai habis ya Oke Nah tanpa berlama-lama lagi mari kita review Semoga masih dibolehin sama majikan Poni ya buat review rumahnya dia Nah jadi di ID-nya Poni itu Lantai 2 nya itu menutupin gini ya Karena sebelumnya kan ini kosong ya Di atas ini seharusnya nggak ada atep atau pelafon atau apapun itu kalian sebutnya Tapi sekarang ada Karena ya ada lantai 2 nya temen-temen Poni bikin Jadi naik ke lantai 2 nya itu nggak pakai lift Nggak pakai ular tangga Tapi pakainya tangga kayak gini Ini tinggal kalian jalan biasa aja Bisa kok ya temen-temen Soalnya nggak nyangkut Tuh eh Nyangkut deng Anyway kita udah sampai atas Dan ini dia penampakan koridor lantai 2 nya di apartemen temen-temen Dan ini rumahnya Majikan Poni Yang Poni diusir dipecat Takut temen-temen Kita kesini dulu Nah karena ini lantai 2 Jadi view nya itu bagus Nggak begitu tinggi Nggak begitu rendah juga Ini ada si Butler temen-temen Nggak tahu dia ngapain Tunduk ke siapa juga nggak ngerti temen-temen Anyway Tuh bentuknya kayak gini ya Koridor nya bagus banget kan Tuh wow Wow Nah Kalau kalian kepo ini apa Ini buntu temen-temen ya Ini nggak ada isinya apa-apa Udah kayak hatiku sekarang lagi kosong temen-temen Karena abis dipecat Wih ini BTW dindingnya ya tinggi banget Nah alasan sebenernya Poni tuh pengen bikin lantai 3 juga Cuma karena ada lampunya ini gede banget temen-temen Jadinya nabrak deh jadi nggak jadi deh bikin lantai 3 Jadi yaudah deh Poni bikinnya sampai lantai 2 aja Karena kalau lantai 3 nabrak lampu temen-temen Tuhan sedih banget ya Oke kita masuk ya Nah jadi sebelum masuk itu kalian bisa lihat kesini dulu Ini kalau misalnya ada yang mau masuk Terus kita lihat aja deh di sini ada kameranya Nanti muncul lagi dari dalam temen-temen kameranya kelihatan siapa yang mau masuk dari luar ya Sudah deh Karena Poni nggak perlu pakai muka kita Masuknya secara tidak sopan aja temen-temen Langsung nyelondong aja nggak apa-apa kali ya Tengok bintang Hmm? Siapa tuh? Oh iya aku lupa kunci pintunya ya Hmm? Hmm? Nggak ada orangnya tuh Aaaaaaah Ah 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 Poni Hehehehe Sakit Aduh ngapain sih kamu Untung nggak meninggal Saya lagi sembunyi, bos Sembunyi? Buat apa? Biar nggak ketahuan, bos Soalnya saya kan udah dipecat Eh, oh iya Kan kamu sudah saya pecat Yaudah, injek aja lagi Eh, eh, eh Bos, izinkan saya untuk merevi rumah bos Sekali lagi sebelum saya pergi Selamanya dari sini, bos Oke, oke, oke Udah, udah kamu bangun deh, bangun deh Boleh? Yee, full senyum Anyway, teman-teman Kita udah sampai di apartemennya Dan ini dia Ini adalah Luang tamunya ya Alias living room Dan di deket living room ada dapur Tadam Selamat datang di apartemen Di luxury apartemen Lantai 2 ya, teman-teman Wuuu Jadi kita bakal mulai mereviu-reviu ya, teman-teman Jadi di sini ada dapur Dan dapurnya itu ada kulkasnya Tapi, eh Kulkasnya kosong Dan kalian bisa isi sendiri Sebebas mau isi apa Mau diisi pakai cinta juga nggak apa-apa Nah, ini dia View-nya Yang paling bikin poni seneng itu Ya, karena view-nya enak, teman-teman Tuh, bagus Cahayanya banyak yang masuk Makanya poni kerja di sini Tapi sekarang sudah poni Poni sudah dipecat, teman-teman Sudah bagus Dan di sini ada Tanaman kesukaan poni Yang bentuknya kayak pentol, teman-teman Nah, tapi Yang satunya ini Nggak pakai pot Ya, biar estetik gitu, teman-teman Nah, terus itu Di sini ada TV Jadi kita bisa nonton TV di sini Poni kalau nonton TV Selalu duduk di sini ya, teman-teman Karena kalau duduk di sofa Nanti takutnya sofanya Bau kentuk, teman-teman Soalnya poni kentuk terus Nah, di sini ada tanaman pentol lagi Tuh, lucu banget kan Tanaman pentol Ini mungkin bakal jadi Tanaman favorit poni ya Soalnya lucu gitu Nah, terus itu Mejanya ini poni kasih Minuman Ini minumannya poni Dan makanan juga Ini sofanya Ih, keren nggak sofanya teman-teman Soalnya ya, teman-teman Jujur aja Poni tuh udah Bosan banget Lihat sofa yang Dibikin di Furniture teman-teman Yang disediain di property Jadi poni bikin sofa baru Menggunakan cube, teman-teman Menggunakan balok ya Tuh, jadi di sini Samping sini ada Dining table Ini untuk makan, teman-teman Tempat makan maksudnya Nah, jadi kita Makan di sini teman-teman Si pon sama Eh, si bos Sama si poni Makan di sini nih berdua Karena kita tinggalnya Cuma berdua teman-teman Soset banget nggak sih Sebenernya Nah, oke Jadi di sini tuh ada lampu gitu Ini lampu bikin Asal bikin aja Tapi ternyata Bagus juga tuh Lihat lampunya tuh Ada tiangnya Terus bengkok gitu Kayak gini Di sana juga ada ya Nih, di sini Tuh Estetik kan Lampunya teman-teman Ini kalian bisa tiru ya Soalnya Ya bebas lah Sembarang kalian mau tiru Mau kalian nggak tiru Tapi yang jelas itu estetik Teman-teman Dan simple ya kelihatannya Oke, kita lanjut ke sini Di sini ada kamar mandi Aduh Ini bukan kamar mandi utama ya Ini untuk tamu biasanya Biasanya teman-teman Kalau ada yang meeting-meeting gitu Di sini Di apartemennya si bos Itu tuh Pakainya toilet yang ini ya Karena toiletnya yang satunya Tuh ada di kamaranya si bos Dan Ini dia Tempatnya Sempit ya Tapi ya Namanya juga kamar mandi Nggak usah gede-gede kali Oke, kita lanjut lagi Nah, terus itu Ini adalah ruangan terakhir Jadi kalau misalnya kalian Belum tahu Di sini adalah kamar Tuh pintunya Cekrek Kita bukanya gitu ya Suaranya Ting-tong-ting-tong Dan ini adalah Kamarnya si bos Teman-teman Wow Sayangnya di apartemen ini Kamarnya cuma satu ya Pony bikinnya Karena ya Memang segitu cukupnya ya Ruangannya Sayang banget Nggak sih Untuk kamarnya Pony Pony kayaknya tidurnya Di bawah teman-teman ya Tuh Oke Di sini ada kamar mandi Utama yang Pony maksud Jadi ini kamar mandinya si bos Tuh Wow So sweet banget Eh so sweet sih Apanya yang so sweet dah Maksudnya Lucu banget teman-teman Ini Bersih gitu Clean Dan di sini ada toiletnya Kayak gitu Nah ini lebih gede ya Daripada yang toilet Yang di Apa Ruang tamu Teman-teman Wih Jadi bos pake yang itu ya Kalau mandi Nah di sini ada lampu estetik juga Ini yang Pony bilang Di sini juga ada TV Siapa yang di kamarnya ada TV Kalau Pony sih Nggak ada ya Karena kalau TV juga Pony sebenernya jarang lihat sih TV Tuh ini ada gitar Sebenernya si bos jago Main gitar teman-teman Cuma Kayaknya Ini Udah busuk deh Gitarnya Oke Eh bentar balik lagi Ini ada tas pink Ini tasnya si Pony Teman-teman Sengaja Pony taruh sini Karena si bos sebenernya Suka sama Pony Nah oke Jadi gitu aja sih Isinya ya Nggak lebar-lebar banget Tapi Ya lumayan bagus lah ya teman-teman Tuh Ini sebenernya bisa lagi Dibikin lantai tiga Tapi Nggak sih Nggak bisa sih Lampunya nyangkut Seperti ini Lampunya gede banget Coba lampunya agak kecilan dikit Bisa ya Kita bikin lantai tiga teman-teman Tapi ya Karena bisa Cuma sampai lantai dua Yaudah deh teman-teman Oke Saatnya kita bagi ID ya Nah Udin teman-teman Ini adalah ID-nya Jadi ID-nya ini Bisa di save dan bisa di edit Tuh Kayak gitu ya Nah jadi kalian jangan sedih Karena ini propertinya masih banyak Dan kalian bisa tambahin Yang kalian mau gitu loh Oke deh Yeay Nah oke deh teman-teman Jadi segini dulu Review dari Pony Kalau misalnya kalian suka Seperti biasa Silahkan tekan like Comment Dan subscribe Oke Kalau gitu See you in next video Bye-bye Bos Kenapa ya Wah ganteng banget Sampai jumpa Sampai jumpa